Komjen Listio Sigit resmi menjadi calon terpilih menggantikan posisi Kapolri yang sebelumnya disandang oleh Jenderal Idam Aziz pada Kamis 21 Januari 2021. Diketahui saat uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di Komisi 3 DPR, Listio menyebut akan kembali menghidupkan pasukan pengamanan masyarakat Suwakarsa atau PAM Suwakarsa yang identik di masa Soeharto. Ide itu mendapat penolakan dari berbagai pihak, mengingat satuan ini identik dengan PAM Suwakarsa di era Soeharto yang kerap melakukan berbagai bentuk intimidasi dan pelanggaran HAM terhadap warga. Menengapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Syahroni mengatakan PAM Suwakarsa yang dimaksud Listio pada saat itu berbeda dengan PAM Suwakarsa yang dibentuk pada era Soeharto. PAM Suwakarsa yang dimaksud adalah Siskambling, Satpam hingga Pecalang di Bali dan mahasiswa serta siswa Bayangkara. Dikutip dari Tribun News, menurut Syahroni, PAM Suwakarsa memang merupakan satuan keamanan masyarakat yang telah ada sejak dahulu, tetapi ke depan memiliki tugas yang jelas dan tidak sama dengan sebelumnya. Dimunculkannya kembali PAM Suwakarsa oleh Kapolri Baru diharapkan bisa lebih maksimal dalam menjalankan tugas. Namun Syahroni menyarankan kepada pihak kepolisian untuk mengganti narasi nama PAM Suwakarsa agar tidak terus menimbulkan polemik di masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!